Terima kasih Anak saya mati Saya tidak kontrol Pak, saya diam Saya tidak mati Pak, saya diam Pak, saya diam Pak, saya tidak mati Ibu-ibu korban tragedi kanjuruhan sempat terlibat cekcok dengan anggota TNI Hal tersebut terjadi kalau Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur pada Senin 24 Juli kemarin Dalam video yang kemudian beredar di media sosial saudara Sejumlah ibu-ibu ini awalnya menanti kehadiran Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Malang, Jawa Timur Sejak awal mereka sudah membentangkan foto anak mereka yang menjadi korban tewas akibat tragedi kanjuruhan Alih-alih didengarkan, ibu-ibu yang menyuarakan keadilan ini justru mendapatkan intimidasi dari sejumlah aparat TNI Keduanya sempat cekcok lantaran ibu-ibu ini dilarang untuk membentangkan poster dari para korban tragedi kanjuruhan saat iring-iringan Presiden Joko Widodo akan melintas Koordinator Tim Gabungan Aremania atau TGA, Dian Berdinandri berharap Pihaknya dan keluarga korban tragedi kanjuruhan bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk bisa membahas terkait tragedi kanjuruhan yang sudah berlalu tahun lalu Pihaknya dan keluarga korban juga mendesak agar tragedi kanjuruhan dimasukkan dalam daftar pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah Komnas HAM dan Menko Penghukam Mahfud MD juga telah menyatakan bahwa tragedi kanjuruhan bukan termasuk pelanggaran HAM berat Pihak TGA dan keluarga korban meminta pemerintah tak hanya berhenti pada pemberian santunan saja Hal tersebut yang kemudian memicu amarah ibu-ibu yang anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat tragedi kanjuruhan Ia merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI ini telah melukai perasaan mereka lantaran dihalang-halangnya untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo Terima kasih telah menonton!